Nabi jenisnya juga ada dua, Nabi yang sekedar menjadi Nabi dan Nabi yang menjadi Rasul Berapa jumlah Nabi? Hadis riwayat Ahmad dan Bayhaki dalam kitab Mishkatul Masobih Jumlah Nabi itu adalah 124 ribu Nabi Yang menurut Sheikh Albani hadis ini soheh, jumlahnya 124 ribu Nabi Dan yakin gak ada yang hafal Paling yang dihafal cuma 25, itu pun Nabi dan Rasul Kalau 124 ribu Nabi, saya yakin gak ada yang hafal Berapa yang menjadi Rasul? Sekitar 3 ribu Nah, berapa yang wajib diketahui? 25 Nah, Rasul jenisnya juga ada dua Rasul yang mendapatkan Ulul Azmi dan Rasul yang tidak mendapatkan Ulul Azmi Ulul Azmi ada dua mbah mulimau Siapa itu? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan Nabi Muhammad SAW Jadi rakabeh Nabi dan Rasul itu mendapatkan gelar Ulul Azmi Nah, dari lima Nabi ini, siapakah yang terbaik? Baginda Rasulullah Muhammad SAW Kula pengen kita itu betul-betul mencintai dan menghormati kancing Nabi Muhammad SAW Salah satu cara menghormati Nabi itu adalah dengan cara menghormati ahli warisnya Dengan cara menghormati para keluarganya Termasuk yang hari ini kental, kita kenal dengan istilah Istilah Habib Habib ini ku keturunan kancing Nabi singlanang, laksing mitok namini syarifah Nah, berkaitan dengan nasabnya para Nabi Awai dihormat mawar Kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya bagaimana Gus? Terus, hormati Habibnya, enggak usah diikuti pendapatnya Karena enggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya apalagi yang bertentangan Maka dalam keidahnya apa? Dikatakan Al-Hurmatu Khairu Minat Hormati sosoknya, tetapi jangan taati kelakuannya Ini Habibnya nakal, hormati, tapi jangan ikuti Dulu orang bilang, Gus Mirtah itu benci Habib Rizik Sopo singkondo Saya di Arofah, di Mina Pas malam lempar jumroh, kulau nginep tenggak Mina Kulau ketemu kalau Habib Rizik, kulau foto Saya hormati beliau Kalau kemudian saya berbeda pandangan dengan Habib Rizik Itu yang salah mawar Enggak ada jamannya Gus Mirtah yang membenci Habib Rizik Enggak boleh, Banser enggak boleh Benci dengan semua habaib termasuk Habib Rizik Walaupun kita tidak sama dengan beliau Jangan ikuti-ikuti mencaci maki Hak kita apa mencaci para Habib? Dan jangan pernah membanding-bandingkan Habib Aku senang sama Habib ini, enggak suka dengan Habib itu Kamu itu bukan Habib, kenapa membanding-banding? Habib Habib itu artinya apa? Orang yang pantas untuk dicintai Ya, pokoknya kuwabeh hari ini kita cinta Rasulullah Hati ini bahagia, happy, insya Allah masalahnya rampung Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Taman ala sayyidina muhammadi Nilladhi tanhalu Wa tanfariju Bilkurabu Wa tuqada bilhawaiju Wa tunalu Bilhrahaibu Wa husnul Khawatimi Wa yustazqal Ghamamu Bi wajil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sahbihi Fi kulli Lam hatim Wa nafasi Wa nafasim Bi adadim Wa nafasim 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 Menciptakan makhluk itu jenisnya ada dua Yang pertama adalah makhluk hidup Yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup atau makhluk yang mati Makhluk yang hidup itu juga ada dua Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal Yang rumput yang beriku Lungguh mawon Enggak 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 Neku yang beriku pengen nyawang raih kulur atau pengen nyawang bokongmu ya Saya ulangi Mohon dipahami Ngaji maulid dalu menikau Tadi saya sore masuk rumah masih banyak barang keluar rumah sudah tidak ada satupun Ternyata ada barang walaupun agak di atas yang lemuh bisa mencolot Coba saya tanya Kalau setiap mujahadah dipasang barang ngoteniku seneng apa mboten? Tolong bunda pasang terus ya Besok satu saat dipasang TV, HP Rondo Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua Makhluk hidup dan makhluk yang mati Makhluk hidup jenisnya juga ada dua Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal Ini yang datang berakal apa mboten? Penyakitnya orang doyakal ini ku siji senengannya ngakali Ngakali Yang berakal itu juga ada dua Berakal yang islam dan berakal yang tidak islam Maka walaupun dia berakal ada yang islam ada yang tidak islam Ada yang muslim ada yang non muslim Muslim jenisnya juga ada dua Muslim Dia punya iman yang disebut mu'min Dan muslim yang mungkin tidak punya iman Jadi KTPnya islam tetapi tidak punya iman Yang KTPnya islam saya doakan masuk surga KTPnya Yang mu'min itu juga ada dua Yang beriman itu juga ada dua Imannya orang biasa dan imannya para nabi Nabi jenisnya juga ada dua Nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul Berapa jumlah nabi? Hadis Sriwayat Ahmad dan Bayhaki Dalam kitab Mishkatul Masawbih Jumlah nabi itu adalah 124 ribu nabi Yang menurut Syekh Albani hadis ini soheh Jumlahnya 124 ribu nabi Dan yakin Gak ada yang hafal Paling yang dihafal cuma 25 Itu pun nabi dan rasul Kalau 124 ribu nabi Saya yakin gak ada yang hafal Berapa yang menjadi rasul? Sekitar 3 ribu Nah Berapa yang wajib diketahui? 25 Tafsilu khom satin Wa isrina lazim Kulamu kalafin Faha kekuatanim Hum adamun idrisu Nuhun huduma Soleh wa ibrahimu kulun mutaba Lutun wa ismailu ishaku katha Ya'kubu yusufu wa ayyubu tada Su'aibu harunu wa musawalya sa'adzul kibli dawudu Sulaimanu taba Ilyasu yunusu zakariya yahya Isawato akhati mundahaya Alaihimu salatu wasalamu Wa alihimadamatil ayyamu 25 Lak coro bucah tp acah diniyah Niko dinyanyi ke kanti lagu balon ku ada lima Adam idris nuh dan hud Soleh ibrahim dan lut Ismail ishak dan ya'kub Yusuf ayyub dan su'aib Musa harun dul kibri Lut Sambil itu Sambil itu lucu Kaget kok yang di cekil cangkemi Kaget itu di dada Karena jantung tepatnya di dada Kalau kaget mau cekil cangkemi apa jantungmu yang cangkemi Nah Rasul jenisnya juga ada dua Rasul yang mendapatkan ulul azmi dan rasul yang tidak mendapatkan ulul azmi Ulul azmi ada Dua mbahmu lima Siapa itu? Musa Ibrahim Nuh Isa Dan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tadi orang kabe nabi dan rasul itu mendapatkan gelar ulul azmi Nah dari lima nabi ini siapakah yang terbaik? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad Lah nyeritake kehebatan Nabi Muhammad Semua Tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad Tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah buku Sebegitu mulianya akhlak Rasulullah Saatniki awa edwe umatnya kancing Nabi Hebatnya dimana? Al-Quran mengatakan Kungtum khaira ummah Kalian adalah umat terbaik Yang dimaksud terbaik ini kenapa? Napa rupanya? Apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah karena wujudnya? Enggak Apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad? Kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik? Kenapa dikatakan umat terbaik? Satu alasan yang pertama Umatnya kancing Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir Tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lainnya Moga-moga termasuk kulapan jeningan Saya besok kalau masuk surga anak-anak band ini akan saya ajak Tapi ya itu aku yang surga kelon kalau bidadari awak mau nge-band Malah ngiringi orang kelon Begitu Streaming matamu Kelon kok di-streaming Bosok kita kayaknya Kelon kok di-streaming Makanya mumpung masih pandemi Sekarang gak apa-apa virtual Kamu menikahnya virtual Jadi kelonnya ya virtual Anaknya di-download Anaknya di-download Anaknya di-download Kelonnya di-boardcast Malah keliru rondo tanggan Umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir Tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali Bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu Termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, dan lain sebagainya Tapi konsekuensinya adalah Kalau masuk surga, masuk surga pertama kali Tapi kalau masuk neraka, masuk neraka pertama kali Rungok no kupingmu Itu umatnya Nabi Muhammad Dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad? Umat-umat terdahulu Begitu punya salah dan dosa Langsung diazab oleh Allah Contoh, umatnya Nabi Lut Kenapa penyakitnya umatnya Nabi Lut nih? LGBT Kayak ini, gak suka nanti LGBT Laki ganteng, bini tiga Amin Tapi bohong Amin lagi Amin lagi Jadi uang semu Umatnya Nabi Lut Itu punya penyakit LGBT Lanang suka sama lanang Cewek suka sama cewek Dan A'udhu Bila Mindalik Zina itu dosa besar LGBT jauh lebih besar Milo, tolong anak-anak kita pergaulannya dijaga Walaupun saya punya keyakinan Sekarang para suami, para laki-laki itu Suka sama cowok yang salah istri Kenapa Gus? Karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang sama suaminya Pak tolong jangan mainan cewek Akhirnya suaminya mainan cowok Mah, pah, awas kalau main cewek Akhirnya main cowok Maka saya gak pernah mau mengatakan Diam itu mas Karena kalau diam itu mas berarti selingkuh itu mas Kenapa? Karena biasanya orang selingkuh itu diam Diam Iya, 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 iya Sangel, hangel Waktu adalah uang Makanya kalau kamu ngajak keluar teman Ayo kita keluar, sorry gak punya waktu Berarti dia tidak punya uang Waktu adalah uang Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu Setuju? Kok ayu banget sih? Nah Karena kemuliaan Nabi Muhammad Umatnya Nabi Muhammad ketika punya salah dan dosa Tidak langsung diazab Tapi dikasih kesempatan untuk bertobat Coba umatnya Nabi Lod Langsung diajar sama Allah Begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT Lesbi Kai Bisek Bisek dan transseksual Hati-hati nih Ini penyakit-penyakit di kota besar Saya sering ditanya Gus sebenarnya jenis kelamin banci itu ada apa enggak? Enggak ada Yang ada itu hunsa Dalam fikir itu Hunsa itu berjenis kelamin dua Kemudian dia dilihat oleh dokter Lebih cenderung mana? Cewek atau cowok? Contohnya Andi Manganang Pemain bola voli itu Tadinya dianggap cewek Ternyata setelah dilihat oleh dokter Dia dominan cowoknya Maka kelamin perempuan ditutup Yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya Itu namanya hunsa Kalau banci itu enggak ada Banci itu sebenarnya lanang Tetapi salah pergaulan Itu loh Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sering pengajian Sama teman-teman banci Niku lanang Ayo sholat Nggak bah Tapi nyewon sewu Saya enggak bawa mukena Matamu matamu Lanang sholat carimu kena Nah biasanya terjadi kebancian itu kenapa? Karena salah pergaulan Kancane melambai Ikut-ikutan Akhirnya melu-melu banci Nguan sewu Nggak ada orang yang terlahir banci itu saya yakin Nggak ada Wah ayatnya jelas Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan Kalau memang jenis banci itu ada Pasti disebut Maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan Bahkan saya itu punya banyak teman ya Menikah dengan perempuan Begitu tengah-tengah pernikahan Itu jadi banci Ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak Jadi kalau kamu galak itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi banci Salah pergaulan Dengan para suami Suami itu enggak usah kamu galakin Insya Allah mati sendiri Mati-mati Laki-laki sama perempuan itu matinya di luar mana sih? Aku tanya ibu-ibu Bu Lebih dulu mana? Kematian laki-laki apa perempuan? Persis laki-laki Itulah faktanya Kenapa banyak lebih banyak janda daripada duda Kenapa suami itu cepat mati? Karena stres digalai sama istri Biasanya jilipapnya pink Suami itu disayang-sayang saja itu Kan gue sering bilang Istri yang baik itu adalah Istri yang siap diajak menderita oleh suaminya Dan suami yang baik Tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Di musim pandemi seperti ini Para istri itu sekarang sudah pinter nyari uang Jadi dimanapun suami nyimpen ketahuan Nyari uang Perempuan kok dilawan Dan sekarang ibu-ibu jamaah Al-Kindiliyah itu Sudah pinter jualan gara-gara pandemi Jadi hari Senin jual kalung Hari Selasa jual gelang Sampai resik Saya dulu punya teman jenderal Umroh sama saya Begitu mau wudhu di kota di Majid Nabawi itu Gus tulung Bajuku cekl noh Dia wudhu Sakunya saya rogok ada uang dolar Lima ribu dolar Akhirnya uangnya saya ambil Begitu keluar dari tempat wudhu Dia bingung Kok uangku gak ada ya Tak jikundan Dia bilang apa Dancuk duit sial Duit sial gimana Ini ngomah konangan bojoku Ini konangan awamu Perasaanku gak enak Jadi gak ada jenis banji Umatnya Nabi Lod Langsung diazab oleh Allah Lagi Umat-umat terdahulu Umatnya Nabi Nuh Kanan dan kawan-kawan Juga langsung diazab oleh Allah Makanya itu saya sering mencontohkan Dalam Al-Quran itu ada lima gambaran keluarga Ada beberapa tipe keluarga Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa geng? Suaminya baik, istrinya jelek Yang kedua Gambaran keluarga Fir'on Suaminya jelek, istrinya jelek Eh baik Yang ketiga Gambaran keluarganya Abu Lahab Suaminya jelek, istrinya jelek Yang keempat Yang keempat tipe keluarga Nabi Ibrahim Suaminya baik, istrinya Baik Pertanyaan untuk ibu-ibu Anda pilih mana Tipe keluarganya Nabi Nuh Abu Lahab, Fir'on atau Ibrahim Ibrahim subhanallah Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua Jangan berguna Tetapi Rasulullah Udah Umatnya Nabi Musa Ngeil azab Semuanya Tapi umatnya Nabi Muhammad Begitu dia punya salah dan dosa Apa kata Rasulullah Semua anak Bani Adam punya salah dan dosa Dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa adalah bertawabat Dan hebatnya lagi umatnya Nabi Muhammad Umatnya Nabi Muhammad Begitu dia niat berbuat baik Belum dilakukan sudah pahala Bulan depan akhat payeng mujahadah Malam ini anda sudah niat Bulan depan akhat payeng saya akan datang Baru niat sudah dihitung pahala Kurang enak apa aja Anda pulang dari sini niat Bojokun di ngomah ngeteni dewi Tekan ngomah langsung tak tubruk tak keloni Baru niat pahala Mau tubruk tenang tambah pahala Enggak jadi kamu tubruk enggak dosa Enak banget Makanya bunda niat saja Setelah saya ngaji aku mau nubruk Apa? Masuk kamar langsung Tul jainak orang nutul Orang penak nutul Kroso penak sing didudul Dangak-dangak Aku suwira nyanyi gue ya Coba Orang berbuat baik satu Umatnya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Diganti sepuluh Manja'abil hasanati Falahu asru am saliha Berbuat baik satu dibalas sepuluh Bahkan kalau Al-Baqarah Orang sedekah satu bisa jadi tujuh ratus Masalul ladina yung fikuna am walom bisabililah ila akhiril ayah Coba Begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad Bangga enggak jadi umatnya Nabi Muhammad Kurang ngopot coba Hebatnya lagi apa? Orang berbuat dosa Sudah berbuat dosa saja Tidak langsung dicatat oleh malaikat Suruh nunda dulu kata Allah Jadi begitu umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa Mau ditulis oleh malaikat Rokib dan Atid Pencatat amal baik dan amal buruk Begitu mau dicatat Allah berfirman kepada malaikat Hei malaikat Jangan dulu Loh ini berbuat dosa Tuhan Ngosek sing sabar bro Ditunggu Ditunggu Sampai kapan? Sampai dia mendengar suara Adhan Kalau dia mendengar suara Adhan Kemudian kembali kepadaku Kuampuni dosa-dosanya Akhirnya kerungatan yang mencid Lawangbar Lawangbar Begitu umat ini kembali Ingat dengan dosa-dosa Dan dia bertobat Langsung dihapus dosanya sama Allah Kauis balik Neng aku Hapus Kalau dia enggak kembali Mau dicatat sama malaikat Allah mengatakan kepada malaikat Stop Loh kenapa Tuhan? Tunggu sampai besok hari Jumat Barangkali besok ketika dia sholat Jumat Akan datang kepadaku Dan memohon ampun kepadaku Kata Allah Maka dikatakan Yaumul Jumati Sayyidul Ayyam Wa'adzomuamin Idil Fitri Wa'idil Adha Bahwa Aid hari Jumat adalah merupakan Tuhannya hari Yang keutamanya Lebih agung dibandingkan Idul Fitri Dan Idul Adha Maka kenapa Sholat Jumat hukumnya Wajib Idul Fitri Dan Idul Adha Hukumnya Sunnah Tapi lucunya Sugeng lah Idul Fitri Mangkan disi Dewe Jumatan Dia belum datang Apa Kata Allah Ketika malaikat mau mencatat Allah mengatakan kepada malaikat Hei stop Loh Ngapain lagi Gusti Tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri Barangkali dia pasti mau bertobat Sama aku Kata Allah Begitu malam Idul Fitri Wah Hu'akbar Allah Hu'akbar Allah Hu'akbar Maka ingat Begitu malam takbir Biasanya banyak orang menangis Oh pemenih rondo Doa nyaran Ya Allah Ya Allah Hu'akbar Tahun kemarin Saya masih bersama suami Sekarang saya tidak punya suami Kok dia Idul Fitri Belum kembali kepada Allah Ditulis sama malaikat Masih dilarang Hei malaikat Nanti dulu Sabar Kapan Tunggu sampai dia menikah Bagi yang belum menikah Makanya kenapa orang itu Kalau mau menikah Kita diperintahkan Untuk membaca dua kalimat syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Begitu dia menikah Tetap belum kembali kepada Allah Baru Allah mengatakan kepada malaikat Malaikat Tulis Dan kasih dia masalah Maka jangan kaget Biasanya keluarga muda Yang sebelum menikah Dia tidak ada masalah Begitu menikah Justru ada masalah Kenapa? Karena itu merupakan hukuman Dari Allah Atas akumulasi dosa Yang kita berbuat Makanya coba Sebelum menikah Kamu perbaiki dulu Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah Maka Allah akan memantaskan hidupmu Orang belum menikah Tidak ada masalah Begitu menikah Kenapa justru ada masalah? Itu adalah merupakan Hukuman dari Allah Akibat dosa-dosa Yang kita lakukan Dan kita belum mau Bertobat kepada Allah Maka para jumlah Ayo sebelum menikah Dandani dulu Ingat jumlah itu Single itu prinsip Jumlah itu nasib Cinta memang tidak memandang warna kulit Tapi cinta memandang warna duit Itulah alasan Kenapa semua gambar uang Ada gambar cewek menari Uang 100 ribu Ada gambar cewek menari 50 ribu Ada gambar cewek menari 20 ribu 10 ribu 5 ribu Sampai 2 ribu Pasti ada gambar cewek menari Satu-satunya uang Yang tidak ada gambar cewek menari Cuma satu uang Seribu rupiah Patimura bawa pedang Bapak-bapak bawa pedang Namanya Patimura Kenapa semua pecahan uang Ada gambar cewek menari Jawabannya adalah Karena hanya uang lah Yang bisa membuat cewek Bahagia dan happy Maka saya sering mengatakan Cewek itu hatinya Seperti rekening bank Kenapa? Tidak mungkin berbunga Kalau tidak ada saldonya Itu karena zaman aku kita akon Bah itu kenapa sih? Kalau istri di Sinetron Indusir kok sabar-sabar? Laya dibayar kok Kau pengen bojemu sabar Bayar Malah suka ngejelok susuk Lah malah Kau yang sarkam Ketuntul Ketuntul Dari kisar bantal Ini umatnya Nabi Muhammad Maka kalau kemudian malam hari ini Saya berbahagia Pasang panci Pasang wajan Pasang apa-apa Supaya jenengan seneng Dalam rangka saya membahagiakan Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya kasih buah Tak bagi Ini jenengan Orang usah rebutan Duduk sajalah rezekimu Masjid tekan Duduk ngaduk Kemayu Kalau belum rezekimu Kelewatan Tak kasih konsep rezekimu Benjengan paham Rapam Giebuk Ngegotong kati Loh Golof Awas Ini hadiah dari Karimun Jawa Kulau ingin Karimun Jawa Di pangan Ombak Aro bundan Ombaknya Emang meter Wut Akhirnya Kulau balik Apa? Kuih pengen Orang Ini rambut apa jambun Kamu siapa namanya? Aji Aji siapa? Pangestu Seti Aji Aji Kamu dari mana? Dari Magelang Mau ngapain disini? Eh? Mau apa? Oh kamu mau Alaf Orang ngomong Setiap pengajian itu Ada yang mau sadar Yang mau sadar siapa saja? Satu Dua Tiga Pertiga ini Suami istri Anak? Bukan Bukan Ini sama ibu Siapa namanya? Eh? Kartika Wow Namanya tidak seindah orangnya Bapaknya siapa namanya? Rudy Rudy siapa? Rudy 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 Artono Matamu Sok tahu Kenapa yang pas Rudy Awai guru Tidak segedi Awai guru Tidak segedi Tidak segedi Matamu Tidak secilek Tidak segedi Dongkates Kayak ke daging Dagingnya Empuk Empuk Tangani rondo Kayak ke daging Dagingnya Wih rondo Yang ngerti Wahi loh Nanti maslimnya Jadi saksi Ini ya Saksi Mu'alaf Tawainnya Konsep rejeki Imam Shafi'i Itu mengatakan Rejeki itu Harus dicari Imam Shafi'i Kalau gak cari Gak kerja Gak mungkin Kamu dapat rejeki Kata Imam Shafi'i Tapi kata gurunya Imam Shafi'i Namanya siapa? Imam Malik Beda lagi Enggak Rejeki itu Gak usah dicari Kalau memang sudah Rejekinya Pasti datang Satu saat Imam Shafi'i Dapat job Untuk Memanen anggur Di kebun anggur Yang cukup luas Akhirnya dia berangkat Pulang Dikasih sekeranjang anggur Anggur yang dia dapatkan Dari dia bekerja Dibawa pulang Ke rumah gurunya Imam Malik Begitu sampai Rumahnya Imam Malik Anggur dimakan Sama Imam Shafi'i Dan Imam Malik Imam Shafi'i mengatakan Guru Ini loh Teori saya benar Apa? Bahwa rejeki itu Harus dicari Gara-gara saya bekerja Saya mencari Saya bisa pulang Membawa anggur Dan anggurnya bisa Saya makan Sama anda guru saya Apa jawaban Imam Malik? Benar Tapi itu hari saya Juga gak salah Gak usah cari Kalau rejekinya Pasti datang Buktinya saya Saya gak kerja Bisa makan Anggur Jadi yang Ini 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 yang Saya rasa Ada kebahagiaan Malah Aku Aku Ngapas Ngapas Malah Nggak keresek Barang Kalau belum Rejeki Enggak bakal Kecap Enggak bakal Kena Contoh Jodoh Itu loh Dari SMP Sampai Kuliah Pacaran Pacaran Terus SMP Pacaran SMA Pacaran Kuliah Pacaran Begitu Mau nikah Enggak jadi Putus Malah akhirnya Pek Ngo Ngepek Tong Ngo Pek Co Ngepek Konco Pek Lur Pesepek Duler Pek So Dipek Musuh Maka saya bilang Putus cinta itu Tidak sakit Yang sakit itu Sudah putus Tapi masih cinta Iya Curhat matamu Curhat Ini Kutnya Gus Mipta Malam hari ini Mungkin Kamu tidak bisa Menikah Dengan orang Yang kamu sebut Namanya Di dalam doamu Tetapi Mungkin Kamu akan menikah Dengan orang Yang diam-diam Menyebut namamu Di dalam doanya Iya Itulah kenapa Bunda kelapak-kelapak Sama Abah Karena cewek itu Kelemahnya Di Telinga Itulah alasan Kenapa Laki-laki suka Ngombal Laki-laki Kelemahnya Di mata Itulah alasan Kenapa Cewek harus Pinter Dandan Nah Menunggu Rahasia Nih Wiru Ngokno WG Milo Jangan kaget Kadang-kadang Ada laki-lakinya Jelek Istrinya Cantik Mergo Cangkem Singlanang Gawian Ngombal Kaya Kaya Gusminta Ajar We Sama Seng Ngomong Gimau Dihalang Ternan Nyo Seng Gicu Seng Itu Rezeki Buri Nih Masya Allah Habi-habi Eh Bun Orasa Tidak Gombli Meneh Bun Adarani Pasar Buah Ini Kalau Sudah Datang Mesti Kena Contoh Begini Orang Makan Begini Apakah Yang Ditangani Pasti Rezeki Saya Belum Tentu Contoh Tiba Yang Bener-bener Rezeki Itu Apa Yang Sudah Masuk Kedalam Mulut Kita Ajar Ini Bener Contoh Yang Sudah Di Tangan Saja Belum Tentu Rezeki Buktinya Masih Bisa Jatuh Makanan Di Piring Itu Belum Tentu Rezeki Mas Buktinya Apa Kadang-kadang Sudah Dimakan Saja Masih Mutah Makanya Kenapa Oh Itu Tanah Saya Rezeki Saya Belum Tentu Maka Dikatakan Semua Adalah Titipan Karena Belum Tentu Ini Masih Bisa Jatuh Pilih Anggur Apel Cewek Apel Anggur Memang Lebih Mahal Daripada Apel Tapi Cewek Lebih Pilih Apel Daripada Anggur Kenapa Karena Pada Dasarnya Cewek Lebih Suka Di Apelin Daripada Di Anggur Bunda Tau Bedanya Jeruk Sama Kamu Jeruk Mengandung Vitamin C Kamu Mengandung Anak Kita Iya Ngu Caranya Asya Allah Yuk Nyanyi Lagu Kalau bagi Jeruk Yang mau Sadat Kita Sadatin Ini Rampung Pengajian Ayo Lagu Apa Apa Namanya Kolosebo Rumah Saing Sen Lagu Nesta Ngayawara Kelawan Maka Sugeng Nganti Modern Baru Baru Sprimp Nipu Tak Paran Nila Ngomahmu hai 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 oh eh aku jalan Banser sing belakang dikasih salah ini satu jadi belakang sana di jalan kasihan Banser-banser sir eh bocah-bocah ini dibawa dibawa di belakang sana kasihan di belakang rasa rebutan eh menjalo miskin ngelak-ngelak selalu nabi Muhammad ayo rumah sa-e-e-sauh yang sadar sini yang sadar sini udah udah nanti lagi udah 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 dulu semuanya sadar dulu yang sadar siap-siap agak sini agak sini udah udah tarik sini eh tarik sini aja nanti lagi nanti mic-nya siap-siap mas tim ini jadi saksi nih ya nanti yang ada tangan di akte satu lagi dua lagi mic-nya tiga orang bareng aja pohon semuanya duduk ini kita mau prosesi sadat untuk tiga orang malam hari ini dan biasanya itu kayak yang sekolah dengan serani anak-anak itu kan kita pindah saya nyetap duit untuk itu tenang dulu negi umatnya kanji nabi Muhammad tambah telu medalu menikah oke eh santri ambil Quran di atas tiga santri ambil Quran di atas Oh udah ada sini 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 saksini mas tim ini oke nanti nanti dulu nanti dulu kan belum di Islam ke orang-orang Hai perannya sini Hai Mas Aci kenalan dulu namanya siapa dari mana nama saya eh kalau subur Setiaji siapa Setiaji Setiaji siapa Subur Setiaji Subur Setiaji dari mana Mas Subur panggilannya Aji atau Subur Aji Aji Mas Mas Aji Aji dari mana dari Magelang Magelang agama sebelumnya apa saya kelahiran dari agama muslim terus terus saya dulu ikut pakde saya di Bandung menjadi jadi ikut pakde saya agama Kristen Oh Kristen terus sekarang Kenapa pengen masuk Islam sekarang Oh ya karena saya eh merasa mikir rata cedak mikir rata cedak kenapa kecewa masuk agama itu kenapa kecewa ya karena hidup jadi nggak tenang Oh masalah itu tapi besok kalau kamu masuk Islam jangan menghina agama kamu sebelumnya ya Iya kamu nggak boleh orang Islam tidak boleh menghina agama lainnya kamu boleh masuk Islam tetapi tidak boleh menghina sebelumnya itu namanya orang yang tidak bisa move on bisa move on kamu kenal Gus Muta dari mana Hai kenal Gus Muta dari mana dari HP ya dari dari HP YouTube dari YouTube ya Wow wali YouTube YouTube rata-rata dari YouTube yang kedua Bapak Rudi 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 siapa namanya Rudi Atmoko Rudi Atmoko dari mana Pak Rudi dari Brumnas Ngebang baru Ngebang baru agama sebelumnya apa Kristen protestan Kristen protestan Kenapa pengen masuk Islam sekarang usianya berapa Pak Rudi 52 52 Kenapa setelah 52 tahun baru pengen masuk Islam alasannya apa saya sudah hampir 17 tahun enggak gereja Oh 17 kenapa gelisah galau Iya gitu kenapa lalu nggak tahu pokoknya lalu saya suka selalu eh agak dikata jemiknya selalu apa lihat-lihat di YouTube lihat-lihat di HP yang dilihat siapa di YouTube eh Gus Miltas Oh Gus Miltas eh kok ada suatu kedamaian Oh wuluh Cangkeme Miltas bosok eh ngare damai ngotakan dan nih sing Cangkemusok alus ya senangannya ngerasa nih tanggane saya itu sering dibilang Mas Miltas kita Cangkeme kasar keramik itu jenisnya macem-macem ya la keramik yang dipasang di toilet dan kamar mandi kui keramik sing alus nopo sing kasar yokelah saya tak toilet saja itu kasar rapopo sing menting nyelamat ke daripada alus malah meleset ke ya ya yang ketiga bu siapa bu Kak Tika rasa mayu toh ngane ya Oh Kak Tika Bukartika dari mana Bukartika dari Sangyeng Bunti Oh Klaten aslinya mana Oh Palembang wong kita galau oh galau ini wong Palembang itu orang yang paling kejam sedunia kapal selam saja dimakan Hai agama sebelumnya apa Ibu terus pindah agama pindah agama apa katolik sekarang pengen ganti Islam kenal dari Gus Miltas dari temennya apa dari YouTube atau dari kali apa dari WC enggak iya keinginan keinginan terus Tau Gus Miltas dari mana Oh banyak dari mana-mana dari FW dari Miki dimplok bu punya suami punya punya suami suaminya nggak masalah masuk kamu Islam pakai mik kamu udah lama pegang mik ya suaminya agamanya apa Oh katolik enggak masalah nanti kamu masuk Islam enggak ada paksaan ya kalau Pak Rudi punya istri belum belum jomblo-jomblo udah pernah menikah belum belum waro-waro Insyaallah ada Joko namanya Rudi Atmoko membutuhkan janda anak limo Pak Rudi pengen menikah nggak pengen menikah nggak ya pengen pengen menikah mudah-mudahan jodohnya cepet ya Amin kalau enggak nanti pas Gus Miltas pengajian yang sarkam awak mau melu Neng rabi orang londre pon yuk kita saat-saat bareng-bareng ditirukan dari Gus Miltas orang sama emak-emak bu itu damu nih cek coba coba cek cek eh kurang gede ke miknya ya bapak ibu ini wis gede sih tapi nggak berkualitas cek gitu coba cek loh kok nggak ada suaranya tadi eh cason ini loh nggak ada suaranya nih miknya coba bu deket bu tes tes loh kemayunya tes tes orang ya umurnya berapa bu Kartika lima empat oh lima empat Masyaallah apa istilah yuk yuk lu nama ya lanjut usia namun masih manja iya jodoh kayak gila ada janda di sini siap-siap untuk Pak Rudy ini Pak Rudy ini STMJ susah tidur malam Jumat ayo di deket diterunkan bareng-bareng aja cek udah coba di cek Pak Rudy cek cek haji cek nggak ada paksaan ya belum belum pernah ketemu Gus minta sebelumnya ya belum pernah saya kelas bismillahirrahmanirrahim diturunkan ashadu ashadu an an la ilaha la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah 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 salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad mbak kartika mas rudy dan mas aji setelah dua kalimat sahadat diucapkan anda sah menjadi seorang muslim dan muslimah amin alhamdulillah selama 52 tahun pak rudy dosa-dosanya malam hari di hari ini semuanya diampuni oleh Allah amin seperti bayi yang baru lahir kembali amin makanya pak rudy mbak kartika mas aji doakan kita semuanya pondok pesantan ora aji dan semua jamaah diberikan keselamatan oleh Allah amin amin jadi umpomo umpomo kayak gini pak rudy habis sadat mati ini langsung surga tak adanya amin ini ngomong disik ruta aja belum nikah oh belum menikah jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jumblu kenapa? karena dajjal itu statusnya jumblu jadi kalau kamu mati dalam keadaan jumblu aku curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal ya insyaallah makasih pak rudy ya ini tak kasih hadiah kalau Al-Quran satu-satu ini ini untuk mas aji ini untuk pak rudy pak rudy pekerjaannya apa? rintal rintal kamu pekerjaannya apa nih? buruh ibu rumah tangga ibu rumah tangga yuk biasa ibu rumah tangga yuk tanda tangan dulu tanda tangan dulu dari mas rudy atmoko ya di mana ini di sini yang menyatakan tanda tangan dan nama terang insyaallah sama namanya sama namanya terus yang kedua dari Mbak Kartika Afrianti Odila beri gini nama tanda tangan tanda tangan oke oke uh tanah tangannya kayak menteri menteri urusan pria oke terus mas aji ini subur seti aji di sini di sini di sini HP HP sudah sini tanda tangannya nah ini nanti dokumen ini fungsinya untuk merubah status KTP salah satunya ya eh saksinya mas timi satu satu mas timi ini Muhammad Fatih Timurnini beliau itu dari kitabisa.com yang biasa melakukan penggalangan dana untuk sosial satu satu lagi Mas Wahyu sini yuk kita tangan yuk si bapak coklat nyangkeman sangguni keresek yuk mergokuloh seneng dan lu menikah baca 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 saya ingin menyanyi lagu seluku seluku batok yuk isa lah isa ya nyi 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 k Joanna prayers colo belaug Nyi cerita yuk suruh seluku baca baca ilahi Toi lu si Numai properties leolai payung kurang bandar seloku si Romo menyang Solo leolai payung ayo majendit lolololobah wong mati ora obah yen obama deni ya nurib ayongi badan Allahumma Sayyidina Muhammadin ada daman kurang kompaksing bandar Allahumma sali wa salim ala Sayyidina Muhammadin ada daman hampir di sholatan da'i madan bidawam mulkilai sholatan da'i madan seloku 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 batok batok eh hilang itu seloku menyang Solo leolai payung kurang seloku batok Hai berbicara seloku sempurna tiga jendit lo 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 ba wong mati Hai Ora opah yen obama Denny yenurim ayong ibadah drame to simpater Allahumma Sayyidina Adadama Allahumma Salli wa salim ala Sayyidina Adadama fi ilmi lah Hisa Daimadan Bidawami mulkilahi Salatan daimadan Bidawami mulkilahi Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Pokoknya ini ayam Orang dua tetap ayam Orang dua bujo tetap ayam Dua masalah tetap ayam Dua hutang tetap ayam Sapa yang dihutang? Yang dihutang apa? Orang dua bujo tetap ayam Seperti saya ketemu dihutang ya Di simpen Yang dihutang Yang tak weneh Yang dihutang Binggu jimat Karena terlalu banyak dan kredit Maka dianggap tidak jadi Maka dihutang Yang dihutang Yang dihutang Melu ngaji mulih langsung dihutang Ayo Tegasin dihutang niku ya minimal Denggumangan rakuat belas Utang tapi Aku punya utang guys, utang apa? Credit apartemen, matamu Cicilan mobil Cicilan mobil Endas ma Gue cuman bahasa Inggrisnya your head Endas mu Your eyes You most, cangkemmu Utang bank plecet Parudi gak punya utang tuh? Gak punya, Ajin dihutang gak? Punya, berapa utang kamu? Untang untuk apa? Kalau mau alaf itu memang harus disantuni Gak tau jumlahnya berapa disimpen Bukartika punya utang gak? Enggak Utang apa? Utang apa? Ngulak kamu utangnya sama Sugeng bahaya loh Utang budi dibalas utang bodi Iya Utang budi dibalas dengan bodi bahaya Rapor Yaudah, ini kejimat Bu Kartika Pak Rudi Disimpen aja di dompet Nanti habis ngaji Selama masih ada Selama masih ada Iya Kok hilang duit kun tinggi mau Seri mulat Disai, disai Seri mulat Ngajirin ya Dedek mana Jadi ngertin Kulo pengen Kita itu Betul-betul Mencintai Dan menghormatikan Nabi Muhammad Salah satu Cara menghormati Nabi itu adalah Dengan cara menghormati Ahli warisnya Dengan cara menghormati Para keluarganya Termasuk yang hari ini kental Kita kenal dengan istilah Istilah Habib Habib Niku Keturannya kanjing Nabi Singlanang Lak singwitok Namini Sharifah Sharifah Oh, anak jenengnya Sharifah Niku Niku Lak Sharifah Lak jenengnya Orang mereka Keturannya kanjing Nabi Uang lemuy loh Kemayu Nih Kalau orang gemu itu Pasti setia Lepaknya Kalau orang gemu itu Pasti setia Kenapa? Gimana mau ngejar orang lain Lari aja gak bisa Iya Makanya 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 Kenapa Saya katakan demikian Imam Al-Ghazali Mengatakan Sarafun Nasabi Misalah Sijihatin Nasab itu Yang Kemuliaan Nasab itu Dari tiga hal Yang pertama Al-Ingtiha Ila Rasulillah Ila Sajarati Rasulillah Sallallahu Alayhi wasallam Yang pertama adalah Nasab Yang langsung Nyambung Sampai Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Alayhi wasallam Awal Alayhi wasallam Alayhi wasallam Awal Otomatis Nasabnya Ilang Ilang Mila Habib Bujunin Non habib Atau non syarifah Itu banyak Tetapi Kalau perempuannya Syarifah Laki-lakinya Non habib Atau Awal itu Jarang banget Perempuan yang Mau Kalau segera Menikah Dengan orang Arab Bisa Maka Maka saya sarankan Bagi para laki-laki Yang belum menikah Menikahlah Dengan cewek Arab Kenapa Karena kalau istrimu marah Serasa mendengarkan Tartil Quran Sadaqallahul adzim Keren Aji udah nikah belum Aji? Belum Umurmu berapa? Oh dua tiga Insya Allah Kamu pulang langsung menikah Janda anak lima Lumayan Cik Lumayan Nah Pentingnya nasib itu Dimana? Nasib Nasib itu dimana? A'rifu Angsabagum Kamu harus tahu Bagaimana nasib Nasabmu Walaupun nasab itu Penting tapi bukan jaminan Mila Kalau aku lho dewe Ditanya tentang nasab itu Aku lho tersinggung Saya sering matur ya Dimana-mana Harusnya orang itu Malu loh Kalau ngomong nasab Di saat dia punya Nasab hebat Sementara dia bukan Siapa-siapa Kan harusnya malu Mbahku orang hebat Mbahku kiai Mbahku begini Mbahku begini Sementara di saat dia ngomong Dia bukan siapa-siapa Maka saya sering mengatakan Kamu tidak bisa Memilih dilahirkan oleh siapa Tetapi kamu bisa Melahirkan generasi Seperti apa Makanya lah pengen Caranya bagaimana Santri Cari istri yang baik Santri takkan Daniel Kuih sesok Kalau mau menikah Tanya kepada calon Mertuamu Pak Ini anak panjenengan Dulu ketika Nyusu Berapa tahun Pak Anakmu Biar mentile Pirang tahun Lho Itu penting Kenapa saya bilang Kalau mau menikah Tanyakan kepada istrimu Dia dulu ketika bayi Nyusunya berapa tahun Ternyata bayi Yang mendapatkan Asi selama Dua tahun Dan bayi Yang tidak mendapatkan Asi selama Dua tahun Itu secara Psikologis Berbeda Kenapa Karena perintah Al-Quran Ngasih asi Itu harus Dua tahun Walaupun Diselang-seling Dengan Susu sapi Tidak masalah Tapi asinya Harus eklusif Dua tahun Jangan Anak lima bulan Susunya Ibunya Dipedot Langsung Diganti Susu sapi Itulah alasan Kenapa Para cowok Dilarang menikah Dengan sapi Karena Saudara Sesusuan Ya Kulandianak Disusoni Wrong Tahun Kenapa Bu Orang Metu Alasannya Bukan masalah Tidak keluar Tapi selak Rebutan Kalau bapak Nuh Masa Bayi Yang mendembako Bayi Tidak mungkin Allah itu Menciptakan Asi Tidak keluar Tidak mungkin Masa Gusti Radil Keluar Tidak keluar Tidak Biasanya Tergantung Psikologis Ibunya Maka Para suami Ketika Istrimu Menyusui Tolong Jaga Perasaannya Supaya Susunya Tetap keluar Cerut 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 Sengit Tidak 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 Cewek Itu Kenapa Asinya Tidak Keluar Karena Biasanya Stress Maka Para suami Harus Paham Istrimu Itu Dititipi Gentong Dua Oleh Allah Usahakan Gentong Itu Jangan Menjadi Gentong Yang Panas Karena Kalau Gentong Panas Anak Jadinya Emosian Laki-laki Itu Kurang Ajar Kalau Istri Luar Biasa Kok Dapat Buah Kayak Gini Gak Dimakan Bisa Gomulih Alasannya Apa Gak Anak Kone Ngomah Kermah Mikir Om Jajalah Lanang Halah 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 Itulah Alasan Kenapa Kalau Pengajian Yang Bawa Tas Pasti Ibu Ibu Tujuannya Cuman Satu Kermah Apel Beleng Pisang Beleng Anggur Beleng Sandale Kancane Beleng Tasiya Allah Gentrek Gentrek Kenapa Asi Itu Tidak Keluar Karena Biasanya Stres Kalau Kemudian Perasaan Seorang Istri Yang Sedang Menyusui Dibuat Seneng Happy Karpin Nopo Dituruti Ini Kulancar Makanya Kenapa Istri Itu Biasanya Rela Badannya Gemuk Asalkan Asinya Keluar Mila Awamu Ketika Nyusi Rasa Dia Dietan Mangan Nose Oke Ben Susun Oke Bojomu Kan Ngempendisi Malah Kamu Gantian Anak Suami Anak Suami Padahal Suamimu Rokok Begitu Bar Bojomu Anakmu Anakmu Keracunan Rokok Untung Anak Reso Ngomong Ngomong Misu Dancuk Rokok Susu Rokok Rokok Sosu Sosu Rokok 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 Tahun Bapak Sabarin Coro Imam Safi Wudu Dulu Arba Nyusun Neng Wudu Nise Begitu Wudu Baru Susun Nyusun Niko Ape Kiwa Terus Tengen Terus Selang Seling Tengen Selang Selang Seling Tengen Sise Baru Tengen Akhirnya Dile Gede Cile Kok Bojoku Susun Beto Seng Sisi Gede Sisi Cile Keseh Keseh Ape Sisi Tengen Loh Niki Tengen Pengalaman Matamu Pengalaman Aku Ndw Ndw Bocok Masa Pengalaman Sama Kamu Emangnya Aku Cowok Apaan Kenapa Jenen Susu Mereka Jumlah Loro Susu Laksici Su Su Kenapa Susu putih Mergo coklat Ngumpul Yang jelas Cowok itu Seperti Soda Kalau ketemu Susu Pasti Gembira Walaupun Kecil Sodanya Kegembiraannya Kecil Duh Jadi Kita Tidak Bisa Memilih Dilahirkan Oleh Siapa Tetapi Kita Bisa Melahirkan Generasi Seperti Apa Melahirkan Sendiri Kalau ditanya Nasab Gus Minta Anak Esopo Mbak Esopo Kulah Janjani Isin Loh Orang Pepet Kulah Ramatur Apa Si pentingnya Kita Ngomongin Nasab Supaya Kita Bisa Menghormati Orang tua Kita Saja Tapi Jangan Pernah Kemudian Anda Membangga Siapa Bapak Ibunya Karena Nasab Itu Tidak Berbanding Lurus Dengan Nasib Onok Nasab Tapi Pengajian Seperti Ini Supaya Bisa Melahirkan Generasi Generasi Yang Hebat Karena Bagaimanapun Juga Kalau Mengajar Seorang Perempuan Itu Sama Hanya Mengajar Sebuah Generasi Saya Mengajar Seorang Laki Laki Saya Berarti Mengajar Hanya Seorang Saja Tapi Ketika Saya Mengajar Seorang Perempuan Sama Hanya Saya Mendidik Sebuah Generasi Itulah Alasan Kenapa Dikatakan Al Umu Perempuan Itu Ibu Itu Madrasah Pertama Bagi Anak Anaknya Maka Dikatakan Aljana Tata Agdamil Umahat Surga Itu Tata Di bawah Kaki Ibu Niku Juga Termasuk Hadis Ibu Maksudnya Apa Surgane Anak Tergantung Kelakuan Ibu Karena Hari ini Banyak Ibu Kelakuannya Tidak Mensurgakan Anak Contohnya Anak 5 bulan Diganti Susu Sapi Padahal Anaknya Masih Butuh Sabar Selat Gantian Anak Kontra Erung Rampung Nyelo Nyelo Tokoh Wayangan Sengratau Nyusu Belas Butuh Cakil Butuh Nyusu Sengratau Butuh Cakil Nyusu Sengratau Sengratau Dudu Butuh Cakil Matinya Karena Apa Pak Sugeng Karena Janoko Enggak Berkudoro Burak Butuh Cakil Matinya Karena Tenggelam Dengan Air Ludah Sendiri Karena Mencuk Balik Cumbah Kan Gini Oh Butuh Cakil Bodoh Kudunis Sang Kanebo Begitu Ngumplok Tempel Rasa Itu Butuh Cakil Menel Ternah Cuwil Ini Nah Berkaitan Dengan Nasabnya Para Nabi Awadih Hurmat Mawon Kalau kita Tidak cocok Dengan pendapatnya Bagaimana Gus Hurmati Habibnya Enggak usah Diikuti Pendapatnya Karena Enggak ada Kewajiban Kita Untuk Mengikuti Pendapatnya Apalagi Yang bertentangan Maka Maka Dalam Keidahnya Apa Dikatakan Al-Hurmatu Khairu Minat Hormati Sosoknya Tetapi Jangan Taati Kelakuannya Ini Habibnya Nakal Hormati Tapi Jangan Ikuti Dulu Orang bilang Gus Miftah itu Benci Habib Rizik Saya Di Arofah Di Mina Pas Malam Lempar Jumroh Kulo Nginep Teng Mina Kulo Ketemu Habib Rizik Kulo Foto Saya Hormati Beliau Kalau Kemudian Saya Berbeda Pandangan Dengan Habib Rizik Yang Salmawor Gak Ada Jamannya Gus Miftah Yang Membenci Habib Rizik Gak Boleh Banser Gak Boleh Benci Dengan Semua Habib Termasuk Habib Rizik Walaupun Kita Tidak Sama Dengan Beliau Jangan Ikut Ikutan Mencaci Maki Hak Kita Mencaci Para Habib Dan Jangan Pernah Membanding Habib Aku Senang Sama Habib Ini Gak Suka Dengan Habib Kamu Itu Bukan Habib Kenapa Banding Habib Habib Itu Artinya Apa Orang Yang Pantas Untuk Dicintai Maka Saya Bilang Gus Miftah Sering Berbeda Pendapat Dengan Habib Rizik Berarti Gak Suka Nanti Dulu Bukan Berarti Perbedaan Pendapat Menjadikan Saya Tidak Hormat Saya Tetap Hormat Walaupun Berbeda Pendapat Dulu Kan Hormat Baru Taat Contoh Semaling Gampang Sugeng Santrikulo Subuh Sugeng Ngimami Selat Subuh Sugeng Nolak Boten Gus Jenengan Mawan Seeng Ngimami Begitu Mas Sugeng Boten Tidak Berarti Dia Tidak 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 Hormat Dengan Saya Jenengan Mawan Gus Begitu Saya Jawab Tidak Berarti Sugeng Boten Taat Tapi Tidak Taat Karena Hormat Dengan Saya Boten Kiyain Jenengan Saja Yang Ngemami Selat Subuh Cora Paling Gampang Ibu Ibu Isu Isu Masak Bojone Macul Pak Sarapan Sudah Mateng Ayo Sarapan Suaminya Bilang Saya Belum Selesai Macul Bu Ibu Sarapan Dulu Kalau Ibu Paham Dengan Kalimat Ini Hormat Lebih Didaulukan Daripada Taat Ibu Bilang Enggak Pak Saya Nunggu Sampean Dulu Yang Makan Oke Cening Tunggu Suaminya Kayak Bunda Ini Bahaya Sarapan Bunda Dulu Kalau Ngetah Si Abah Saya Nunggu Abah Itu Caranya Le Solekah Bojoku Sedih No Salawat 15.000 Kali Bunda Itu Sehari Salawat 15.000 Dulu Jadi Cangkemin Ngedumel Salawat Allah Muhammad Malam Jam 12 Sala Allah Allah Muhammad Coba Dicek Tasbehnya Udah Berapa Sekarang Enggak Pernah Lepas Dari Tasbeh Mau Dioperasikan Kanker Saja Masih Salawat Allah Allah Muhammad Sampai Dokter Yang Humun Tuh Begitu Cintanya Dengan Rasulullah Maka Apapun Masalahmu Hari ini Perbanyak Salawat Sekali-kali Kamu tidak dikatakan Beriman Sehingga Kamu mencintai Aku Rasulullah Lebih dari Mencintai Orang tuamu Dan Keluargamu Milau Ibu 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 Tanya Bu Siapa Yang Lebih Kamu Cintai Nabi Suami Nabi Kalau Yang Jawab Suami Lah Bojomu Sopo Tunggak Meletek Meletek Gajini Rasa Pirah Ngentutan Turung Ngiler Ngileran Suami Tanya Siapa Yang Lebih Kamu Cintai Nabi Apa Istri Jawab Nabi Nabi Pasti Menyenangkan Istri Kadang-kadang Menjengkelkan Bagaimana Tidak Menjengkelkan Ngaji Di depan Tunggak Es Lonjor Ya Allah Meletek Meletek Tunggak Rame Tunggak Es Yang Meletek Tidik Tidik Ambiar Nabi Pasti Menyelamatkan Istri Belum Tentu Menyelamatkan Nabi Tidak Bisa Ditukar Istri Macem Macem Tukar Tombok Sarkem Matamu Kok Sarkem Sarkem Sarkam Ngerental Ngomong Sarkam Sarkam Jangan Alumni Sarkam Ya pokoknya kuwabeh hari ini kita cinta Rasulullah hati ini bahagia happy insya Allah masalahnya rampung amin Ya rabbi bil mustafa balik makasidanna waghfirlana mamada ya wasiyal karami huwal habib Sarkam Liku Likulli Halim Minal Ahwah Lim Mugtah Min Maulaya Sol Lim Da Iman Abadan Ala Habib Ka Khairin Khalk K Limin Huwal Ambi Liku 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 kali tangannya diangkat dibayangkan masalah yang rampung amin ya robbi maulayah sali wa salim daiman abadan ala habibika khairi lebih khusus ya robbi mustafa balik makasidana wafirlana mamadaya wasial karami huwal habib likulli halim minal ahwalim katahimin maulayah sal hasbi rabbi jala Allah maafi kalbi khairu Allah nur muhammad maafi kalbi maafi kalbi maafi kalbi nur muhammad nur muhammad salam la ilah ha ilah ha ilah Allah hazir ha ilah maafi kalbi maafi kalbi maafi kalbi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton